Gue ada unit Samsung Galaxy A70, baru masih segel, dan gue bakal unboxing. Ikut yuk! Halo sob, beberapa waktu lalu gue sempet ngikutin acara Samsung Galaxy A70 dan A80 launchingnya di Thailand. Nah sekarang Samsung Galaxy A70 resmi dibawa Samsung ke Indonesia, jadi A80 nya belum nih. Dan gue udah dapet unitnya, masih fresh, masih di plastik, masih segel, dan wajib untuk di unboxing. Dari dusnya sih, ya normal-normal Samsung aja sih, simple, terus warna putih, dan disini ada tampilan dari smartphone-nya. Nggak usah panjang lebar, langsung aja di robek si plastiknya. Oke, ini masih segel, gue lepas sekali, gue lepas sekalian. Nah ini, dan gue dapet unit Samsung Galaxy A70 ini warna black. Jadi Samsung Galaxy A70 ini ada tiga pilihan warna, black, blue, dan white. Dan ini adalah warna black-nya, tapi kita simpan untuk yang terakhir. Ada kepala charger. Jadi Samsung Galaxy A70 ini udah support fast charging 25W. Kenceng banget, jadi ini udah setara smartphone flagship, jadi kenceng banget. Nanti kita bahas soal fast charging-nya, ini udah ada kabel USB Type-C, terus Samsung juga ngasih headset model in-ear, dan ada SIM Ejector. Dan disini, baru sih ini experience baru. Jadi Samsung tuh ngasih kayak kotak buku panduan atau kitab-kitab. Ya, isinya buku panduan, terus kartu garansi, dan tanpa soft cash. Ya, nggak kayak merk lain lah, Samsung nggak ngasih soft cash. Kenapa ya? Harusnya sih, kalau udah fokus ke mid-range, harusnya... Sertainlah soft cash, minimal gitu ya, warna bening kayak gitu, mirip-mirip Xiaomi, dan lain-lain. Udah, kita simpen yang lain. Dan ini dia, Samsung Galaxy A70. Seperti yang gue bilang, ini masih fresh, jadi gue keletek dulu. Feel ngeletek tuh memang beda sih, apalagi hape baru gitu ya. Kayaknya spesial banget. Nah, ini dia, Samsung Galaxy A70. Sambil gue nyalain, sambil gue atur-atur untuk masuk ke halaman utama, gue bercerita dulu soal spesifikasi dari Samsung Galaxy A70. Jadi, Samsung Galaxy A70 ini jadi salah satu smartphone di Galaxy A-series dengan layar paling besar, 6,7 inci. Layarnya berjenis Super AMOLED, beresolusi Full HD+, dan desainnya ini Infinity-U Display. Infinity-U Display ini berarti ada notch di bagian atasnya. Untuk speknya, dia udah pake prosesor Snapdragon 675. Yang gue tau, prosesor Snapdragon 675 ini jadi seri tertinggi di seri Snapdragon 600. Terus, RAM-nya 6GB, terus ROM-nya juga 128GB, dan baterai berkapasitas 4500 mAh. Oke, ini udah masuk, langsung aja lah. Kita pake pengaturan cepet. Jujur, smartphone ini memang ngasih feel yang beda daripada seri Galaxy A lainnya. Contoh, kayak Galaxy A7 lah. Jadi, ini tuh kayak suksesornya lah, bisa dibilang. Bentangan layarnya lebih besar, dan aspek rasionya, kalau tadi gue dapet informasi adalah 20 banding 9, dan itu disebut sebagai cinematic screen. Gede banget berarti layarnya. Di saat smartphone lain, aspek rasionya masih 19,5 banding 9. Selesai. Dan ini adalah tampilan awal dari One UI. Jadi, udah gak pake Samsung Experience lagi, tapi pake One UI berbasis Android Pie. Android 9 Pie. Tadi gue udah bahas speknya, sekarang gue bahas soal kameranya. Di sisi kamera, dia udah punya 3 kamera. Kamera pertama, kamera utamanya, lensa utamanya ini pake sensor 32MP, terus dia pake lensa ultrawide, sensornya 8MP, dan lensa depth, atau lensa untuk bokeh, dengan ukuran sensor 5MP. Sementara untuk kamera depannya, dia sama kayak kamera belakang, 32MP juga. Puas-puas nih, garansi millennial, kalau mau selfie 32MP. Terus, bahas sedikit soal video deh. Jadi, kamera 32MP ini udah support, perekaman 4K, dan Full HD-nya ini bisa mencapai 60fps. jadi ada beberapa pilihannya, ini 4K, UHD 4K, dan ini Full HD 60fps. Biasanya kalau UHD-nya gak ada tulisan 60fps, biasanya, itu 30fps jadi perekamannya. Puas banget. Dan, mungkin nanti bakal gue coba saat review. Dan ini tampilan kamera depannya, 32MP, sop. Gede banget loh ini, puas banget untuk generasi millennial, yang memang Samsung tujukan untuk nge-live terus. Kan kalau nge-live Instagram live, Facebook live, itu pasti pakai kamera depan. Nah, ya, tampilannya One UI, One UI, meskipun layarnya besar, enak banget, tapi buat digenggam dengan satu tangan, atau diaperasikan dengan satu tangan, karena semua pengaturan, ini ada di bagian bawah. Sementara untuk tampilannya, atau ininya di bagian atas. Ini kan pengaturan yang di bawah, dan ini kayak tulisan pengaturannya dari bagian atas. Itu ciri khas dari One UI. Menyederhanakan sistem operasi yang sebelumnya ada di Samsung Experience. Jadi, Samsung Galaxy A70, selain layarnya, 6,7 inci, berjenis Super AMOLED, dia udah ngedukung teknologi on-screen fingerprint, atau sensor sedik jari di dalam layarnya. Maksudnya, jangan maksudnya deh, ini teknologinya hampir sama, atau sama dengan teknologi dari Samsung Galaxy S10 series. Canggih banget, diperhatikan smartphone menengah. Nah, caranya untuk mengaktifkan on-screen fingerprint, ada di bagian biometrik, dan keamanan, di settings, terus masuk ke sidik jari. Kita atur dulu ngasal, cuma jangan dicoba di rumah, kalau pengaturan ngasal kayak gini. Nah, untuk mengaktifkan sensor sedik jari ini, gampang banget. Jadi, ada logo sidik jari, di bagian tengah, di bagian bawah tengah layar. Jadi, kita cuma, ya sama, kayak sensor sedik jari pada umumnya, yang ada di belakang, yang ada di bodi belakang. Kita tinggal, scan tangan, berkali-kali, hingga, presentasi mencapai 100. Cuman, kalau, kayaknya sih, responnya cukup, lebih, cukup lama, lebih lama dari, sensor sedik jari pada umumnya, gue belum tahu, tapi kalau dilihat dari, pendaftaran, sensor sedik jari ini, kayaknya, cukup lama. Selesai. Oke, kita coba. Ya, cukup cepat lah, responnya. Cukup cepat responnya. Meskipun, gak secepat, sensor sedik jari yang ada di bodi belakang. Ya, gitu aja sob, unboxing sama hands-on pertama, dari Samsung Galaxy A70, yang baru aja dirilis di Indonesia. Like videonya, jangan lupa buat komen, share, dan subscribe channel Kasset TV, terus follow Instagram Kasset ID, buat dapetin informasi terkini, dari dunia teknologi. Nungan sob! sub indo by broth3rmax